Mau makan ya Allah, saya berniat makan. Semoga engkau ridho, terima kasih engkau kumpulkan semua makanan di meja ini. Ada nasi dari mana ngumpul ke sini, ada ikan engkau yang mengumpulkan. Ada terasi dari udangnya dari mana, Masya Allah. Ya Allah terima kasih atas semua nikmat ini. Jadikan saya makan ini jadi penguat ibadah saya. Kenapa kita makan? Karena, kenapa kita minum? Karena, kenapa kita tidur? Karena, atu monyet juga sama kalau hanya itu. Kita maibadah juragan baru juga diajarin. Sedikit dibelokin, ngacau lagi nih jawabannya. Kita makan itu ibadah, Bu. Kalau karena lapar ucing juga begitu. Makanya karena makan ibadah, mau ngapain kita mencelah makanan? Kita makan itu hanya cukup untuk menegakkan badan aja. Agar bisa ibadah ke Allah. Perlukah kita makanan yang mewah-mewah? Siapa yang menyebut perlu ah? Perlukah kita makanan yang segala macam rasa? Ribet, ribet. Makanan itu cuma segini. Oh, cuma segini enaknya. Katanya ada apa? Daging apa? Wahyu atau apa? Oh, yang katanya sapinya dipijat. Bukan tidak boleh, sok aja kalau mau. Yang penting halal dan toyib ya. Tapi, saya juga pernah nyobain. Ah, saking empuknya, ah, gak kerasa. Bukan tidak boleh. Tapi kalau kita niat makan sebagai ibadah, gak ribet. Gak ribet. Gak perlu pakai marah-marah. Apa yang Allah kasih, syukurin. Benar? Ini kurang asin. Atau tinggal digaramin. Ini terlalu asin, tinggal kasihin kucing. Gak perlu pakai marah-marah, benar? Nah, kita niat makan ibadah. Minum sebagai ibadah. Yang halal dan toyib gak ribet, Pak. Demi Allah, kalau diniatkan jadi ibadah, tidak ribet hidup ini. Kembali ke dandan ya, Bu. Niatkan jadi ibadah, Bu. Dandan yang terbaik, ya di depan suami lah. Kalau selain suami sendiri, mah gak alah. Secukupnya aja. Jangan sampai habis-habisan. Betul? Lebih rilek, Bu. Kalau ibu berani tampil apa adanya, just the way you are. Aduh, apa se-inggiris. Gak apa-apa tuh. Gak benar ya kan? Apa artinya, Pak? Just the way you are. Siapa yang nyebutin larang merokok? Bukan. Ya sudah, syukurilah. Kita jadi tua yang gak apa-apa. Berubahnya, gak ada masalah. Suka-suka Allah yang mau bikin uban di kepala kita. Tapi apa, polisnya yang gede. Ya gak apa-apa. Dan gak akan masuk kumannya. Tenang aja. Jadi tua, rambut, rontok, dan sebagainya. Enjoy saja. Bagi kita menua itu jadi amal soleh. Betul, Dina? Gak usah maksa-maksain diri. Ingin awet muda. Oh ngapain? Dan gak ada yang percaya. Betul, Dina? Halo? Eh Ibu, Bu, terima jadi tua tuh ya Bu ya? Kenapa coba? Karena udah jadi. Nikmati. Iya. Kenapa harus berat? Tua dulu saya waktu SMA kayak gini. Itu udah selesai masanya. Sekarang, masa senior. Gak usah memaksakan pakai seragam SMA. Jadi masalah baru nanti ya. Dulu lucu. Sekarang dipakai ya lebih lucu lah. Enjoy jadi tua itu. Kita olahraga. Olahraga pasti sehat tidak? Kita olahraga sebagai apa? Amal soleh. Gak masalah bagi kita. Makanya kalau mau olahraga tuh Bu. Aduh tadi saya juga pulang dari, masjid bersepeda, jaga pandangan. Karena ada, maaf ya ibu-ibu olahraga, di depan jalan. Ada yang lari. Pakai jilbab. Tapi seperti pakaian selem. Mengerti ya? Saya tidak boleh menjawab. Jadi dibayangkan lagi. Kenapa harus pakai baju kayak gitu? Emang gak bisa pakai training yang longgar? Emang harus ngetet gitu? Itu kan jadi malu liatnya juga bener. Termasuk ini hai lelaki. Saya juga suka malu liat lelaki yang bersepeda teh. Kenapa harus ngetet kayak gitu? Jijai tau liatnya teh. Atlet bukan. Baru juga tanjakan dikit muntah. Kenapa kita harus segala ngetet begitu? Enggak boleh loh dalam Islam. Aurat itu. Menutup aurat itu bukan hanya tertutup bagiannya, tapi tidak boleh ketat juga. coba lagi bersepeda takdirnya mati. Malu kan? Bu, ini lagi musim jogging nih. Enggak usah maksa-maksain diri. Dengan penampilan yang tidak Allah suka. Yang nantukan sehat tuh Allah. Bukan jogging. Jogging itu amal. Soalnya kalau niat dan caranya benar. Nah, kenapa jadi mikir? Wah gawat saya muskola sepedaan. Gakkan sama si A.A.A. Kenapa urusannya bukan sama saya? Jadi amal atau tidak? Berapa banyak yang lagi olahraga meninggal? Bagi yang senang ke fitness, silahkan. Tapi usahakanlah. Beda laki-laki dan perempuan. Susah tuh. Maaf ya. Saya juga pernah nyobain dulu. Wah, enggak aman. Saya takut mati lagi fitness, mak. Wah, betul-betul bagi saya tidak aman. Saya tidak tahu. Karena kalau lihat yang lain kan ada kaca tuh. Kelihat. Ah, enggak bagus lah. Yang nentukan sehat tuh Allah. Bukan olahraga. Olahraga tuh amal soleh. Berapa banyak yang lagi olahraga meninggal? Benar? Niatnya benar. Caranya juga harus benar. Pergi ke kantor. Mau ngapain ke kantor? Kerja. Capek tuh. BP7. Bekerja pagi, pulang petang, penghasilan. Buruk sangka. Bayangkan Pak, kalau kerja enggak diniatkan jadi amal soleh, habis waktu tanpa jadi pahala sedikit pun juga. Kerja sama amal soleh, saya mau nyari rejeki, enggak usah nyari rejeki tuh. Karena pasti ada jemput. Kalau nyari tuh antara ada dan tiada. Kalau jemput itu pasti ada. Nyari istri. Belum tentu ada yang mau, benar? Kalau jemput istri, udah punya belum? Pasti ketemu tidak? Belum tentu. Istri di blok M, dijemput ke blok C. Jadi dia enggak ketemu dengan rejekinya, karena blokan jemputnya. Ah, mau boleh nyebut blokan, kurang bijaksana jemputnya. Kurang profesional lah. Jadi jangan-jangan kita enggak ketemu dengan jatah kita, karena kita tidak melakukan SOP, perjumpaan dengan rejeki dengan cara yang benar. Yang kita cari itu berkahnya rejeki. Kerja yang benar. Kenapa Bapak ke kantor kok disiplin sekali, pengen karirnya bagus. Oh maaf Pak, saya memang tidak pusing karir. Saya memang ingin kerja saya itu dicatatkan jadi amal soleh. Allah menyuruh disiplin. Saya disiplin, semoga jadi Allah ridho. Gitu. Saudara jadi karyawan kok jujur banget sih? Saudara jadi pedagang kok jujur sekali sih? Semuanya dijelaskan, kapan lakunya? Pak, bagi saya dagang itu ibadah. Allah nyuruh saya jujur. Jadi saya jujur, perkara rejeki saya Allah yang ngatur. Ini motor tahun berapa? Ini motor tahun 2015. Coba jelaskan, ini ban sudah hampir habis Pak. Mesin sudah pernah satu kali turun mesin. Dan ini pernah kebanjiran ini motor ini. Dan STNK tinggal tiga bulan lagi. Loh, kok saudara jelaskan gitu? Siapa yang mau beli Pak? Yang ngatur rejeki saya itu Allah Pak. Yang penting saya bicara jujur. Karena bagi saya dagang itu ibadah. Rejeki mah terserah Allah. Kapan saja, dari mana saja. Allah yang mahat tahu tugas saya kerja ini jadi amal soleh. Luar biasa. Baru sekarang saya lihat karyawan yang hebat seperti saudara. Saya kagum loh kepada saudara. Adik, adik, ngomong-ngomong sudah punya istri belum? Saya belum Pak. Sama dengan saya. Doakan ya. Pastinya, kan yang mau diangkat mantu ya. Udah jujur aja. Ini gak jadi beli. Waktunya Allah takdirkan dibeli. Waiyurid gabi khairin falak roh tarlifadih. Kalau Allah menghendaki kebaikan padamu tidak ada yang bisa menolak. Gitu tuh. Jelas tidak nih Pak. Emang kalau dagang harus untung? Harus untung uang? Enggak. Dagang tuh harus jadi amal soleh. Uang mah terserah Allah. Diberi, ditahan, dilapangkan, disempitkan. Kadang diambil oleh Allah. Sesuka Allah. Dikasih, syukur, ditahan, sabar, diambil, ridho. Semuanya jadi amal soleh, benar? Ih, gak ada yang mendukung gini. Benar? Ujian hari ini. Emang harus untung terus? Bu? Enggak harus. Yang penting tuh jadi ibadah.